Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan dunia ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Gini, wajah, bumi ketika semua es dikutuk mencair. Banyak kota yang tenggelam, termasuk Indonesia. Bagaimana, kondisi bumi jika es dikutuk mencair? Akibat global warming, setiap tahun muka air laut naik secara drastis. Salju di pegunungan pun kian mencair. Nah, kalau es kutuk pun ikut mencair. Pula, apa yang akan terjadi pada bumi ini nantinya? Jika es di darat maupun dikutuk mencair hingga meninggikan muka air laut setinggi 216 feet atau 65 meter saja, sudah ada puluhan kota di dunia yang akan tenggelam. Apalagi jika kutuk mencair seluruhnya, bisa habis separuh daratan di bumi ini. Waduh, National Geographic memetakan rupa bumi jika terjadi kenaikan air laut setinggi 65 meter saja hasil. Dari mencairnya es dikutuk dan gunung-gunung. Kira kita negara dan kota mana yang hilang di muka bumi. Siap-siap untuk tercengangnya lihat gambar-gambar ini. Kita mulai dari Amerika Utara, kota-kota di Amerika bagian timur nyaris lenyap semuanya. Sementara Amerika Utara dan Amerika Selatan yang tersambung di Meksiko nyaris terputus. Kota Boston, New York hingga Washington DC terancam lenyap dari muka bumi. Sepanjang, pesisir Timur Amerika, dan juga Kanada, hingga Miami bakal jadi lautan. Sementara di bagian barat, San Francisco, Los Angeles, California tidak terlalu parah. Sementara Meksiko dan Panama yang awalnya tersambung, bisa terputus oleh aliran air. Sebagai kawasan dataran rendah, Amerika Selatan bagian timur laut banyak yang terendam lautan. Hutan tropis berhasil paling terkena dampaknya. Bagian timur berhasil banyak sekali yang sudah terendam. Air, Buenos Aires di Argentina dan Montevideo di Uruguay bakal menghilang. Sementara Asuncion, Ibu Kota Paraguay dan Rio de Janeiro berhasil masih aman. Aman di sini bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Tapi setidaknya kota itu tidak lenyap. Dunia akan kehilangan peradaban yang besar di Eropa. Bayangkan, Belanda hilang seluruhnya, Brussel dan London diambang tenggelam, Venice tenggelam, kota-kota Skandinavia lenyap. Venice, Florence, Copenhagen, Stockholm, Helsinki, Amsterdam, Brussels, London, Bremen dan Hamburg tinggal kenangan. Sementara kota-kota di negara bekas Uni Soviet terendam air dari Danau Laut Kaspia dan Laut Hitam. Dari semua benua, Afrika lah yang mengalami. Paling sedikit dampak dari naiknya muka air laut setinggi 65 meter. Hanya Afrika Barat yang mengalami kejadian paling parah. Hanya kota-kota pesisir Barat Afrika seperti Dakar dan Bisau yang benar-benar hilang. Sementara yang lainnya relatif aman meskipun terancam juga. Cairo terancam hilang terendam sungai Nil. Dari Asia, ucapkan selamat tinggal pada Singapura, Kamboja, Maladewa dan Bangladesh. Kota-kota di China, India dan Asia. Tenggara juga ikut tenggelam. Padahal kawasan yang hilang ini ditinggali oleh lebih dari 1 miliar penduduk untuk saat ini. Maladewa atau Maldives yang indah tinggal sejarah. India dan China kehilangan banyak. Daratan, Singapura, Kamboja dan Bangladesh hilang. Sementara timur tengah kehilangan kota-kota penting. Dubai, UEA, Doha, Qatar, maupun Kuwait City, Kuwait. Tiga negara kaya di timur tengah untuk saat ini. Nah giliran, Indonesia nih. Hampir sepertiga daratan Indonesia hilang lo. Kotamu ikut tenggelam tidak? Kabar buruk kota-kota sepanjang pesisir Sumatera habis. Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Padang, Bengkulu dan Bangka Belitung tenggelam. Hanya bandar Lampung dan Jambi yang mungkin masih terselamatkan. Jakarta, Semarang, Surabaya, Lenyap. Pulau Jawa hanya menyisakan kota besar seperti Bandung, Jogja, Solo, Malang yang masih eksis. Bali, Lombok dan sekitarnya. Aman. Hanya saja mungkin kotanya terendam air laut. Kalimantan kehilangan seluruh kota besarnya. Sulawesi relatif aman sementara Papua hilang separuh daratannya. Merauke pun tak ada jejaknya. Antartika, ada pulau yang muncul ketika si es mencair. Jadi gimana kotamu bakal tenggelam terendam enggani? Yuk kurangi global warming. Harusnya sih butuh waktu ratusan tahun lagi skenario rupa bumi ini akan terjadi. Akan tetapi dengan cepatnya pemanasan global. Maka es pun lebih cepat mencair. Serem kan ya? Semoga kita enggak mengalaminya ya. Sekian prediksi hari kiamat es mencair untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih.